Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa RBTV dimanapun anda berada Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu di bincang-bincang sore Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotik melalui mekanisme pemberian grasi dan program percepata Baik, kita langsung saja ke narasumber yang nanti akan menjelaskan bagaimana prosesnya untuk rehabilitasi warga binaan pemasyarakatan lainnya Langsung saja selamat sore, Assalamualaikum Ibu Iswandari, Dr. Iswandari Selamat sore Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Nah ini kita akan membahas nih Bu, mungkin Dr. Iswandari sendiri akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana rehabilitasi yang ada sekarang Jadi sesuai dengan amanah dari Presiden, 100 ribu pecandu itu harus direhabilitasi Jadi sebetulnya itu yang dimaksudkan oleh Presiden yaitu yang voluntary sebetulnya bukan yang compulsory ya, compulsory itu yang hasil tangkapan Namun kenyataannya kan sudah disediakan institusi penerima wajib lapor atau IPWL di kesehatan Kesehatan itu entah di puskesmas maupun rumah sakit itu sudah ada yang sudah mendapatkan surat keputusan dari Menteri Kesehatan Untuk menjadikan institusi penerima wajib lapor Namun pecandu-pecandu ini kan tidak mau Kemudian juga dari Kementerian Sosial juga sudah memberikan kepada lembaga-lembaga rehab komponen masyarakat Itu juga IPWL tapi IPWL sosial, kalau tadi IPWL kesehatan Maka dari itu kenyataannya di lapangan banyak yang tidak mau melaporkan diri Ataupun orang tuanya juga tidak melaporkan diri Melaporkan diri maksudnya melaporkan secara voluntary, tidak melalui proses hukum Melalui IPWL Namun yang sudah disediakan sejak lama seperti di Yogyakarta ini tahun 2011 ya Pertama kali yang mendapatkan surat keputusan dari Menteri Kesehatan sebagai IPWL Yaitu diantaranya adalah rumah sakit Sarjito, kemudian rumah sakit Jiwa Gracia Kemudian rumah sakit umum daerah Yogyakarta Kemudian puskesmas Gedung Tengen, puskesmas Ada lagi ya, ada dua puskesmas ya yang di kota dan di Bantul itu Namun kan tidak digunakan apalagi untuk IPWL sosial Banyak sekali Jadi ada itu nanti lembaga-lembaga rehabilitasi yang komponen masyarakat miliknya, masyarakat Ya, tapi sudah mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Sosial Ditunjuk langsung? Kan ada standarnya sudah di verifikasi, ternyata dia kan bisa dinyatakan sebagai institusi penerima wajib lapor Namun kenyataannya kan sejak tahun 2011 itu tidak banyak Maka dari itu tahun 2014 itu ada peraturan bersama Bersama yaitu tujuh lembaga dan kementerian Yaitu jadi dari Mahkamah Agung, Mahkum Jakpol, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNN Itu sudah membuat peraturan bersama bahwa mari kita mulai merehabilitasi penyalahguna dan korban narkotika atau pecandu Itu termasuk korban juga ya? Tapi yang bukan pengedar, bukan pengedar, bukan bandar Itu nanti akan diproses secara hukum ya kalau pengedaran juga bandar? Oh tidak, ini urusannya beda Oh beda lagi Jadi nanti ada yang namanya kalau ada tangkapan ya Ada tangkapan, kemudian nanti kalau dari polisi itu menyatakan penyidiknya itu menyatakan bahwa dia itu Kan ada surat edaran Mahkamah Agung sebetulnya sudah tahun 2010 itu ya, nomor 4 tahun 2010 menyatakan bahwa ada syarat-syaratnya yang harusnya direhabilitasi itu Yang bagaimana itu ada nanti syarat-syaratnya Kemudian nanti kita asesmen, tapi asesmennya terpadu Nanti didaftarkan oleh penyidiknya, yang mendaftarkan adalah penyidiknya Gitu, jadi seperti itu ya Kemudian nanti barulah ketua tim asesmen terpadu itu di provinsi Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DII Sedangkan sekretarisnya adalah saya sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Nanti BNNP ini setelah dibeli dari penyidik itu, kemudian kami asesmen disitu ada tim medis dan tim hukum Untuk yang tim medis bisa saja dia nanti rekomendasinya adalah rehabilitasi Namun tim hukum kan beda lagi Karena dia ternyata barang buktinya melebihi dari surat edaran Mahkamah Agung yang nomor 4 tahun 2010 Ya tetap harus diproses hukum nantinya Berarti di BNNP sendiri ini ada tim kesehatan dan juga tim hukum sendiri Itu namanya tim asesmen terpadu Tim asesmen terpadu Yang diketahui oleh Kepala BNNP Jadi BNNP itu tidak sampai ke proses peradilan Nanti setelah itu kita kembalikan kepada penyidik Ini saya bicara karena nantinya kan hanya membicarakan di warga binaan pemasyarakatan Bukan yang rehabilitasi yang lain Tapi tadi sudah saya sebutkan sebetulnya 100 ribu pecandu itu direhabilitasi dengan cara sukarela, voluntary Tapi nyatanya kan lebih banyak yang pada sembunyi-sembunyi Karena mungkin keenakan atau apa tidak tahu akibatnya Jadi kemudian setelah itu setelah kita rekomendasi kita kembalikan kepada penyidik Nanti kalau yang memang dari tim hukum ini menyatakan bahwa memang harus direhabilitasi Tidak usah melalui proses hukum Itu ya nanti langsung direhabilitasi di tempat Belum, belum lepas Jadi di tempat yang saat ini sudah kami sediakan yaitu di rumah sakit Grecia Karena sebetulnya rumah sakit Grecia sejak tahun 2009 Ini sudah ada perjanjian kerjasama antara Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kumham dengan Pemuda DIY Jadi Pemuda DIY itu sebelum ada BNM itu sudah menyediakan sebetulnya Jadi sudah menyediakan perjanjian kerjasama tempat rehabilitasinya Ini sudah dibikinkan oleh gubernur Yaitu tentang ini tahun 2010 ya Standar prosedur operasional penanganan medis tahanan dan narapidana korban penyalahgunaan narkotika psikotropika dan atau zat adiktif lainnya Berarti sudah sejak tahun 2009 ya Sampai sudah dibuatkan SK Group ini keputusan gubernur DIY ya Penetapan rumah sakit Grecia sebagai rumah sakit penanganan medis tahanan dan narapidana korban penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya Namun setelah ada, dulu kan belum ada bidang rehabilitasi Bidang rehabilitasi di BNNP itu baru tahun kemarin Baru dibentuk tahun kemarin Bu ya Iya, jadi ada peraturan kepala BNN di dalam struktur organisasinya itu tahun 2015 itu ada bidang rehabilitasi Maka dari itu saya dulu kan kepala bidang pelayanan medis di rumah sakit Grecia yang pertama kali saya mendirikan IPWL di Grecia itu waktu saya menjadi kepala bidang pelayanan medis di sana Kemudian diambil di BNNP untuk mengurusi kepala bidang rehabilitasi Tapi ini yang di Grecia kan tetap selan karena dia kan lembaga rehabilitasi Jadi salah satu lembaga rehabilitasi yang kami kuatkan di BNNP Karena tugasnya bidang rehabilitasi itu tidak mengurusi pasien Pasien tidak Namun saya punya dua seksi Yaitu satu seksi penguatan lembaga rehabilitasi Penguatan itu dalam bentuk misalkan di lembaga rehabilitasi Institusi pemerintah maupun komponen masyarakat Misalkan membutuhkan SDM yang terlatih Kan harus kita latih Sebagai asesor, sebagai konselor Kemudian nanti tentang program-programnya Itu nanti kita yang akan memberikan program-program standar prosedur operasionalnya Kemudian pedumannya itu dari kami Semuanya jadi ini ya kalau bidang rehabilitasi Kemudian jika masyarakat ini Misalnya sebagai orang tua misalnya ada anaknya yang tahu Sudah ada penyalahgunaan narkoba, narkotika dan lain sebagainya Kemudian langsung ke Grecia gitu juga boleh bu atur rumah sakit Boleh seharusnya begitu Jadi tidak usah proses ya Namun karena ini sudah terlanjur Ketangkap oleh Sat narkoba di Polda maupun Polres Itu ada ya di masing-masing kabupaten kan ada Maupun dari kami, dari bidang pemberantasan Karena di BNNP itu kan ada tiga bidang Satunya itu bidang yang suka penyuluan-penyuluan Termasuk ini sebetulnya Termasuk bagian dari bidangnya Pak Bambangwir itu ya Jadi P2M itu ya Penyuluh, eh apa Jadi apa, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Oke Kalau saya kan bidang rehabilitasi sebetulnya Di dalam bidang rehabilitasi hanya dua seksi Yaitu penguatan lembaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi Jadi untuk siaran-siaran seperti ini memang Sebetulnya kan kita yang namanya BNNP kan gitu Kalau yang nangkep-nangkep itu bidang pemberantasan Nah itu nanti diserahkan ke kami Jadi kalau penyidik dari pemberantasan Baru saya sebagai sekretaris tim asesmen terpadu Nanti kita proses Jadi ada gelar perkara Kemudian nanti ada assessment medis Kemudian assessment hukum Kemudian nanti kami rekomendasikan Ketim penyidik Atau nanti kalau selalu jalan jalan hukum Berarti diserahkan ke tim penyidik Maka dari itu selama masih dalam proses hukum Tapi itu rekomendasi tim medisnya itu adalah Karena sudah ditangkap Itu resikonya proses hukum tetap berjalan Tidak bisa terus tiba-tiba kok Tiba-tiba kok minta direhab di komponen masyarakat Tidak boleh Tapi sudah proses hukum Berarti harus mengikuti proses hukum Tapi permasalahannya kan ini Gresia dan Rumah Sakit Bayangkara Kapasitasnya cuma sedikit Nah itu kemarin saya konsultasi ke pusat Ternyata oleh Bapak Kepala BNN Pusat Jadi Bapak Budiwa Seso Itu adalah tanggung jawabnya penyidik Jadi misalkan penuh ya nanti monggo Tapi masih dalam proses hukum loh ini Nanti akan dipanggil Di pengadilan Nanti yang memutuskan bukan BNN lagi Jadi jangan dikira Loh ini kan sudah di Banyak yang komponen Masalahnya banyak yang komponen Ini sudah direkomendasi Kan dia tahu direkomendasi rehab Nah ini dalam waktu ini Maka kami akan menjelaskan Bahwa di lapas Lapas narkotika ini Kelas 2A terutama yang kami pegang ini Yang dipakem Itu ada blok rehabilitasi tersendiri Sudah kami sendirikan bloknya Dr. Isman Dari kita akan cukup kasihnya Nanti kita akan lanjutkan Ini kayaknya semakin lebih Dan nanti masyarakat juga Bisa melalui telepon kami Dan kembali lagi nanti di Bincang Bincang Sore Terima kasih telah menonton!